Intro Berkat program Corporate Social Responsibility dari Universitas Merju Buwana Yogyakarta, jalan di Pedukuhan Kemusuklor, Argomulyo, Sedayu, Bantul, kini nampak lebih lebar dan halus. Akses transportasi warga juga terlihat lancar, yang sebelumnya tersendat karena bertahun-tahun rusak. Program pengaspalan jalan sepanjang 125 meter ini menelan biaya hampir sebesar 52 juta rupiah. Jalan dengan lebar 3 meter tersebut selama ini juga dipergunakan sebagai akses jalur wisata di Museum Jenderal Soeharto. Bersama Yayasan Wangsa Megala, program CSR ini juga menyasar bantuan pemasangan instalasi listrik gratis kapasitas 900 volt ampere untuk warga kurang mampu di tiga titik berbeda yakni di Dusun Karangloh, Watu, dan Demangan dengan masing-masing sebesar 1,5 juta rupiah. CSR ini kami berikan atau kami salurkan adalah untuk membantu masyarakat putar kampus. Pertama adalah pengaspalan jalan di Kemusuklor, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Jalan itu sebelumnya adalah rusak dan mengganggu akses masyarakat sekitar monumen dan pemasangan listrik di tiga tempat di wilayah Sedayu. Dan tentu kami sangat mengharapkan masih banyak kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di wilayah kami mengingat banyak program pemerintah Kabupaten Bantul maupun permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang memang harus didukung dan perlu mendapatkan partisipasi dari berbagai pihak sehingga tugas pemerintah ini bisa didukung dengan gotong royong dari berbagai pihak sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ini bisa lebih mudah dan cepat untuk diatasi. Program CSR ini digulirkan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian dari pihak kampus untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar kampus. Rektor UMBY didampingi perwakilan dari Yayasan Wangsa Menggala dan Warga berkesempatan meninjau langsung lokasi sasaran CSR di Kemusuk Lor dan Karanglo. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV